Assalamualaikum Google Waalaikumsalam Minta bantuannya lagi nih Disini ada tabel Nilai siswa Dari beberapa mata pelajaran Saya inginkan Bila data ini Berisi bahasa Maka nilai bahasa Akan tampil pada kolom di bawahnya Bila dirubah menjadi nilai agama Maka yang tampil juga nilai agama Mohon petunjuknya ya Google Baiklah Setidaknya ada 3 cara Untuk mengerjakannya Wah ada 3 cara Mantap bener Rumus Excel apa aja tuh Index match match Fail look up match Dan chose match Asik Ajarin satu persatu ya Google Sebelum kita masuk Kedalam rumus Sebaiknya buat drop down list terlebih dahulu Pada sel I2 Dimana mata pelajaran Yang ada di rank B2 sampai F2 menjadi list Sekarang kita sudah punya drop down list Sesuai dengan mata pelajaran Pada sintak indeks Kita butuhkan row 6 Dan kolom 6 Dimana row 6 Dibutuhkan posisi baris Sesuai dengan siswa yang dicari Sedangkan kolom 6 Dibutuhkan posisi kolom Sesuai dengan mata pelajaran yang dicari Baik row 6 dan kolom 6 Didapatkan menggunakan Rumus match Sekarang kita cari row 6 terlebih dahulu Sama dengan match Buka kurung Look up value Yakni cell H3 Dan look up array Yakni rank A3 sampai A12 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Match tipe Ambil 0 Agar sama persis Lalu kita cari kolom 6 Sama dengan match Buka kurung Look up value Yakni cell I2 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Dan look up array Yakni rank A2 sampai F2 Kita mengambil rank Dimulai dari kolom A dikarenakan Nantinya Pada array indeks Akan dimulai dari kolom A sampai kolom F Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Match type Ambil 0 Tutup kurung Lalu gunakan rumus indeks Lalu gunakan rumus indeks Sama dengan indeks Buka kurung Untuk array Dari rank Sel A3 sampai dengan sel F12 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Row 6 Pada sel J3 Dan kolom 6 Pada sel K3 Dan rumus Yang berada pada sel J3 dan sel K3 Bisa dipindahkan ke sel I3 Silahkan tarik atau fill Maka ketika mata pelajaran Diganti atau dirubah Maka nilai siswa juga ikut berubah Ini adalah cara 1 Sedangkan Untuk cara kedua Menggunakan fail look up match Cari dahulu Posisi call indeks 6 Dengan menggunakan rumus match Berdasarkan kriteria mata pelajaran Sama dengan match buka kurung Look up value Adalah nilai pelajaran yang dicari Yakni pada sel I2 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Look up array Adalah area pencarian Yakni pada rank sel A2 Sampai dengan sel F2 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Match tipe Agar sama persis Kita ambil 0 Kita ambil 0 Tutup kurung Tutup kurung Lalu kita masuk ke rumus VLOOKUP Sama dengan VLOOKUP Buka kurung Look up value Adalah nilai siswa yang dicari Yang berada pada sel H3 Tabel array Adalah area tabel pencarian Yakni pada rank sel A3 Sampai dengan sel F12 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Sedangkan untuk call indeks 6 Kita gunakan rumus match Yang berada pada sel J3 Dan rank look up Agar sama persis Kita ambil Fals Atau bisa ditulis angka 0 Dan rumus yang ada pada J3 Sudah bisa dipindah Kedalam rumus yang berada Pada sel I3 Dan nilai siswa akan tampil Sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih Ini adalah cara yang kedua Untuk cara ketiga Kita bisa menggunakan Rumus Chos Match Pada sintak Chos Cari dahulu indeks 6 Menggunakan rumus match Berdasarkan kriteria mata pelajaran Sama dengan match Buka kurung Look up value adalah sel I2 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Look up array adalah rank sel B2 Sampai sel F2 Kita ambil dari kolom B Karena pada Chos Value 1 tidak terkait Dengan kolom A Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Untuk match tipe kita ambil 0 Lalu kita gunakan rumus Chos Sama dengan Chos Buka kurung Indeks 6 adalah sel J3 Untuk value 1 pilih sel B3 Lalu untuk memilih value 2 Dan selanjutnya Kita bisa menekan kontrol pada keyboard Dan pilih sel C3 Sel D3 Sel E3 Sel F3 Sehingga sel F3 Akan menjadi value 5 Dan rumus yang ada Pada sel J3 Bisa kita pindahkan ke sel I3 Dan saat mata pelajaran dirubah Maka nilai siswa juga ikut berubah Dan inilah cara yang ketiga Oke Terima kasih Google Terima kasih kembali Banyak ilmu yang didapat hari ini Yang sudah nonton video ini Untuk file-nya saya letakkan di deskripsi Dan jangan lupa untuk like dan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!